Intro Hai, perkenalkan nama saya Saramat Diriana Sihombing Saya dari kelas 12 MIPAS 1 Di sini saya akan membahas tentang praktikum enjim katalase pada hati ayam Sebelum kita membahas laporan praktikum enjim katalase Kita harus mengetahui apa itu pengertian dan fungsi enjim katalase Apa itu enjim? Enjim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis Atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi Dalam suatu reaksi kimia organik Apa itu enjim katalase? Katalase adalah enjim yang mengandung empat gugus heme Pada tulang, memberan mukosa, ginjal, dan hati Apa fungsi enjim katalase? Katalase berperan sebagai enjim peroksidasi khusus dalam reaksi dekomposisi hidrogen Peroksida menjadi oksigen dan air Ada pun pembahasan dalam laporan praktikum enjim katalase adalah sebagai berikut 1. Pada tabung pertama yang berisi ekstra hati ditambah H2O2 karena saat ekstra diberi H2O2 terjadi gelembung-gelembung udara yang banyak Hal ini membuktikan bahwa enjim katalase yang terdapat di dalam hati ayam Mengubah H2O2 menjadi H2O atau air Sedangkan pada waktu dimasukkan OC atau bara api ke dalamnya Timbul nyala api Hal ini membuktikan bahwa H2O2 juga diuraikan menjadi H22 Yang kedua, pada tabung yang kedua berisi ekstra hati yang ditambah H2O2 tambah HCL Pertambahan HCL disini dimaksudkan untuk membuat ekstra dalam keadaan terlalu asam Pada percobaan ini terjadi sedikit gelembung-gelembung udara dan api menyala Hal ini membuktikan bahwa enjim mampu bekerja dalam keadaan basah Yang ketiga, pada tabung yang ketiga berisi ekstra hati yang ditambah H2O2 tambah NaOH Penambahan NaOH disini dimaksudkan untuk membuat ekstra dalam keadaan terlalu basah Terjadi gelembung-gelembung udara yang banyak dan api menyala Hal ini membuktikan bahwa enjim mampu mengubah H2O2 menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen dalam kondisi yang basah Keempat, pada tabung yang keempat berisi ekstra hati ayam Dimaksudkan H2O2 tambah air panas Enjim katalase bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 Terjadi banyak gelembung-gelembung dan api menyala Hal ini disebabkan karena enjim katalase tidak rusak apabila bekerja pada suhu 100 C atau suhu optimum dan pada kondisi asam maupun basah Yang kelima, pada tabung yang berisi ekstra hati yang dimasukkan H2O2 tambah air dingin Terjadi banyak gelembung artinya yaitu apabila enjim katalase berada dalam suhu netral mampu bekerja dengan baik dan terjadi nyala api Sekian dari apa yang saya sampaikan, terima kasih